Buka kemungkinan pintu damai dengan Farida Nurhan, Kode Blue. Tutup TikTok dan Instagram lo. Perseteruan antara sesama food vlogger Kode Blue dan Farida Nurhan berbuntut panjang. Pasalnya, food vlogger Kode Blue alias William Anderson melaporkan Farida Nurhan atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu terkait tindakan Farida Nurhan yang menyebarkan rekaman suara antara Madun Oseng alias Nyakob Sah dan Mertua Kode Blue. Tak hanya itu, Farida Nurhan juga melakukan penyebaran informasi pribadi siapa sosok Kode Blue di balik akun Instagramnya, Doxing. Pasang badan setelah dilaporkan, Farida Nurhan pun akhirnya menggandeng Fahmi Bahmid sebagai pengacara, yang diduga kuat akan membantunya menyelesaikan masalah hukum dengan Kode Blue. Terkait hal tersebut, Kode Blue memberikan tanggapannya. Lewat Youtube Richard Lee, Rabu tanggal 27 September tahun 2023 Kode Blue menitipkan beberapa pesan kepada pengacara Farida Nurhan. Kalau Anda sudah tahu orang ini tidak bisa menang, kalau Anda ambil uangnya, Anda salah. Kasihan orangnya, sudah jelas-jelas melanggar hukum, ujar Kode Blue. Secara gamblang, Kode Blue pun merasa heran dengan pengacara Farida Nurhan. Bahkan, ia menyebut sang pengacara salah mengambil langkah. Sebab, menurut Kode Blue, Farida Nurhan telah melakukan berbagai perbuatan yang melanggar hukum. Sudah jelas-jelas dia Farida Nurhan, nyerang yang bukan ranahnya. Gak ada hubungan sama dia aja tiba-tiba serang, itu udah berapa banyak yang dia langgar. Etika, moral, sosial attitude akhirnya hukum juga dia langgar, tapi lo pengacara, juga bela, jelas Kode Blue. Tak ayal, jawaban Kode Blue membaut Richard Lee penasaran. Kalau lo diajak negosiasi mau nggak? Damai mau nggak? Tanya Richard Lee. Soal bernegosiasi, Kode Blue pun terbuka dengan kemungkinan tersebut. Boleh negosiasi. Belum tentu mau, damai, tapi ayo ngobrol aja. Karena gue kan nggak kenal orangnya, Farida Nurhan. Kenapa lo serang gue? Ucap Kode Blue geram. Tetapi, Kode Blue tetap akan membuka pintu maaf apabila Farida Nurhan melakukannya. Meski begitu, diakui Kode Blue, proses hukum tetap akan dilanjutkan. Minta maaf gue terima, tapi hukum tetap lanjut, imbuhnya. Namun, Kode Blue tetap membuka peluang agar laporan tersebut bisa dicabut. Dengan syarat, wanita yang akrab di Sapaome itu menghapus media sosialnya. Tutup tuh TikTok. Tutup tuh Instagram lo 2,3 juta followers. Lo tutup, gue tarik laporan bukum. Dia posting di Instagram dan TikTok. Jadi dua-duanya tutup, kata Kode Blue tegas. Meski dirinya dihujat publik lantaran mematikan rejeki orang, Kode Blue tak peduli. Karena ia menilai bahwa Omai telah menyusahkan banyak pihak. Lo bilang lo matiin usaha orang, enggak peduli gue. Karena lo menyusahkan banyak orang, tandas Kode Blue. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!